Halo, ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengolah data batimetrik atau sonding yang dilakukan dengan alat Garmin oke langsung saja saya sudah punya contoh data ya ini contoh data keluaran langsung dari Garmin ya originalnya seperti ini kemudian kita bikin dulu formatnya format sederhana ini seperti ini ada nomor X, Y untuk koordinatnya Z untuk kedalaman original dari alatnya ini nanti kedalamannya kita olah setelah dikonversi dengan pasang sudut ini TDC ini transistor ya transistor yang masuk ke dalam air berapa cm disini ada pasang surut ada waktunya juga pasang surutnya saya sudah pilih contoh pasang surutnya ya oke langsung pertama kita copykan dulu koordinat axi nya ya copy semua oke bisa dipindahkan disini paste kan disini saya bawa dulu kan disini oke paste disini paste value ya oke kita kasih melalui kemudian langsung langsung kita copykan lagi ke dalamannya kita copy ke sini lagi ke atas bawah ke sini lagi paste disini oke kita kasih melalui disini kita cek ke bawahnya kita cek ke bawahnya oke sampai 1200 sampai 1200 poinnya untuk transdisernya biasanya disini saya pakai ini yang masuk transdisernya ini yang disesuaikan dengan kebetulan ditarik semua ke bawah terbus oke nah itu transdisernya oke kita pindahkan padamu capamu padamu sehingga kita harus memasukkan pasang surutnya, tapi sebelumnya waktunya kita copy juga satu aja satu copy kan atau kalau supaya disini kita sama dengannya disini sama nah ini waktunya disini entah nah nah sekarang kita ambil ini waktu per detik jadi dia merekam itu per detiknya nah segini akan membeda semua kita corak ke bawah semua nah bawa lagi ke sini di pinggir sini pastek pastek oke kita tahu untuk bacaan per detik itu dia butuh berapa detik ini sama dengan sini di menurut ditambah kataan per detik tempelnya yas kena kena uang kena kena Sekarang kita masukkan pasufnya yang agak leman Pasufnya kita di 12.00 Pasufnya di 12.00 Atau kita pakai sama dengan aja supaya melihat Biar ada perubahan berubah semua Pasufnya di 12.00 Pasang suritnya di baca disini Sama dengan Pasuf di semester 10 menit Berikutnya kan 10.22 Kita tarik Ini sama dengan kan Pasang suritnya Semua lagi Sampai 10.22 Kita cari semua Nah Ini kan 10.22 Kita pastikan di atas Pas 10.21 Angka paling terakhir Pas Nah Seperti ini Sekarang ini masuk Sama dengan lebih Tapi Sampai Tiga Oke 10,3,2 10,3,2 kita kasih di 10,3,1 paling akhir oke 10,4,2 10, 5, 2 10.51 akhirnya tes 10.52 10.52 ini baca 10.52 10.52 supaya menginginkan semuanya jadi kalau pasifnya ada perubahan kita langsung browsernya langsung mulai tapi sampai nah sampai sini sekarang 11.02 lagi sampai 10.52 10.52 ke atas 10.53 10.52 10.52 k 100.54 kalian kita tambahkan 19, 22 ya nah ini adalah 11 kita masukkan 19 kita masukkan 19 kita masukkan ke atas ini kita masukkan 19 19, 22 berarti 19, 23, 24 nah, kita tulis 1 akhir lah ya kita masukkan 19 19, 22 berarti 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 19, 24 berarti 19, 22 berarti 4 una니까 21, 22, 2m ke 30, 22 25, 24, đây 24, крас vivian 26, 24,25 Us любим 27, 23 24 один 28, 35 cost 35 dikurangi dan pasang surut kita menghasilkan konversi pasang surut kita tarik aja langsung semua jadi langsung semua setelah dikonversi pasang surut sekarang kita copykan xy kita copykan ke bawah disini saya sudah pakai ini saya kasih tau ya pastekkan disini pastek lalu ya kemudian kembali ke sini kita copykan yang sudah diolah ya kontrol saya pencet shift kontrol sama tanda kebawah nah dia selalu bagus copy bawa fixit disini pastinya value ya biar tidak jadi rumus nih udah langsung angka tidak rumus kita dikasih nomor ini di deskripsi ya kita mau kasih nama misalnya disini nama bm atau cp atau apa terserah ini saya kasih nomor ini pastikan yang ring ini ke xyz kemudian kemudian ini juga pastikan ke xyz klik xyz nomor poinnya atau deskripsi oke kita cek kebawah oke kita cek kebawah nah udah gini tinggal kita buka otopnya saya buka otopnya saya buka otopnya misalnya saya pakai 2007 supaya bisa agak lembut oke 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 kemudian saya ke format dulu ke format kemudian poin style atau poinnya ini poin size biasanya 0,5 set oke nah kalau lagi ini tinggal password atau mau diganti lagi tekstilnya biar bagus ini kita pilih berdana terserah saya pilih opsi apply close nah kita copy ini satu-satu ya copynya udah bukan yang ini tapi yang ini misalnya saya mau copy terus klik menopnya paste kan disini ya klik kanan oke kamu disini klik kanan paste proper biasa aja ya blocks oh kalau orang riba bilang lab pal kemudian zoom ekstern ya ya ntar ini baru nomor koinnya klik kita kembali lagi ke excel kita ke excel lebih sekarang enjoy ini layar eleksasi ini semua klik kanan hi ini pastik lagi disini pastik terus selesai oke ada eleksasi ini ada nomor koin sekarang titiknya ini 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 kita kita pastik kalau biasanya kalau tidak mau di edit format point style oke langsung pastik pastik ini sudah ada ini sudah ada supaya tidak 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 terlihat ke layer saja warna kita ganti eleksasi saya kasih merah titiknya kita kasih kuning poinnya kita kasih hijau merah kuning hijau ya ini dia bari yang merah kedalamannya nah ini dia hasilnya kedalamannya krow yang ada banyak banyak tinggal dihapus sebenarnya di xlnya tadinya di rundown ini 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 kopinya mau dihilangkan lampunya mati tas akan tinggal kedalamannya semua ini dan oke ini hasil latimetrinya sudah oke jadi kalau ingin kasih kontur kalau ingin tahu cara konturnya lihat di video saya berikutnya oke semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih